Halo semua, kembali lagi, apa kabar semua, kita sekarang mau menjalani trip dari Palembang menggunakan misi nargaya. Kita sekarang berada di depan agen bus sinar daya, nah itu yang ke arah sekayu jalannya, ini ke arah kota Palembang. Agennya sinar daya ini berada di kilometer 11 ya, ini kota Palembang. Wow, ada yang marketin motor nih, naikin motor, berarti sinar daya ini terima juga ya untuk paket-paket, ini motor aja masuk tuh, masukin motornya. Dengan bagasinya gede, bener berarti ya, motornya bisa masuk ini. Loh, kenapa ini lagi nyusun-nyusun nih? Masih nyangkut kayaknya itu. Sembari menunggu motornya dimasukin bagasi, kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat situasi sekitar bis. Nah, ini kondisinya ya, bisnya yang akan kita naikin. Nah, ini agen bus sinar daya Palembang. Pada masih sibuk menunggu masuk, motornya dimasukin tuh. Bis laksana, bodinya bodi laksana nih, bis sinar daya nya ya. RSR2 HD Prime, produk dari laksana bodinya. Tapi saya sudah berapa kali naik sinar daya, enak tuh, nyaman. Dan, makanya ini udah keberapa kalinya ya, naik sinar daya. Sepertinya masih berkutat nih. Berkutat, gue nyusun motor. Karena bapak-bapaknya nyusunin motor. Perjalanan dimulai, kita naik bisnya. Dengan konfigurasi seat 32, eksekutif light crash, sinar daya. Dari Palembang, tujuan Bandung. Sembari menunggu berangkat, kita lihat-lihat tuh. Pemandangan kita, yang saya duduk di baris kedua. Ada TV yang ketutup. Ada kamera CCTV. Ini apa ya, pintu darurat kali ya. Dan, di depan sana kayaknya ada bis tuh. Bis apa tuh, sumber daya. Di depannya sinar daya ada sumber daya. Tapi, kita tetap naiknya sinar daya. Pukul 13.36, kita berangkat dari agen bus sinar daya Palembang. Mudah-mudahan lancar. Di perjalanan kita sampai ke tujuan. Amin. Ya, di flyover simpang bandara kita. Terus berjalan memasuki jalan Soekarno-Hatta Palembang. Ringrutnya ya, ringrut kota Palembang. Kita tidak merintasi kota, tapi kita melipir di pinggiran kota ya, di ringrutnya ya. dengan suasana cuaca yang sedikit lumayan cerah. Itu ada bis apa itu, ada ALS. Di sebelahnya ada pulnya Rosalia Indah Palembang. dan seperti biasa, macet di lampu merah, macan lindungan. Ya, harap-harap bersabar ya. Jembatan Musi 2 Kenapa ya, ada macet-macet ini. Ada macet-macet dan ada yang lagi upacara bendera. Pasukan tim kuning lagi upacara bendera. belipir terus ini. Mengarungi kemacetan. Dan ternyata ada truck yang mogok. Habis ini sudah mulai lancar lagi nih. Gerbang tol keramasan. Akhirnya, kita memasukkan gerbang tol keramasan. Untuk saat ini, gerbang tol ini adalah gerbang tol terakhir di jalur tol Trans Sumatra. Dari Stad Bagauheni Lampung Selatan. Dan ini gerbang tol terakhir. Jadi kalau kita mau menyeberang ke Pulau Jawa, ini jadi pintu tol yang pertama dari Palembang. Dan setelah melewati pintu tol, kita lihat pemandangan di kanan kiri tol Trans Sumatra. dan ada pembangunan interchange yang nantinya kalau untuk ke Trabu Muli itu langsung aja tol Palindra. Nah, interchange yang ke tol Palindra, Palembang Indralaya dulu. Jadi nanti kalau yang dari Bagauheni mau ke Prabu Muli, langsung bisa dari sini tanpa keluar dulu. Kalau sekarang kan keluar tol keramasan dulu, Baru masuk lagi. Nah, ini kita mau menaiki jembatan Sungai apa ya, Pegayut kalau nggak salah ya. Apa Sungai Ogan. Jembatannya panjang. Dan ini adalah ikon kalau kita mau memasuki kota Palembang atau meninggalkan kota Palembang. Tunggu. 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 Itu. Saya ter. Take Damit. Tunggu. di baris kedua dan saatnya kita beristirahat akhirnya kebangun kita dan ternyata jalanan sudah hujan hujan deras tuh vio nya kalau kita lihat ke depan hujan tuh emburnya sudah penuh sudah banyak mobil nggak jauh mobil pribadi aja ngebut jam 17 lewat 27 menit kita sudah sampai di Bandar Jaya bersiapan untuk berbuka puasa di Rupa Magadis siang malam nah itu arah ke Badar Lampung ya lewat jalur lama sebelum ada tol sebaliknya itu dari arah kalau kita dari Palembang dulu arahnya dari sana tuh tapi sekarang ini kok lagi macet parah ini ada apa gerangan ini ya udahlah kita menunggu siap-siap berbuka saja di rumah makan siang malam Bandar Jaya sekarang kita lagi stop seterahandu siang malam siang malam siang malam siang malam siang malam siang malam buka puasa sekarang jam 17 17 17 46 minggu saatnya berbuka puasa disini tadi coba dicek jam berapa jam 18.08 kalau nggak salah maksudnya ini Lampung Selatan jadi kita di siang malam Lampung Selatan Bandar Jaya lebih tepatnya ini tadi keluarnya keluarnya pintu tol gunung sugi keluar terus arah sini setelahnya di siang malam menunggu saat-saat berbuka puasa ini temannya dengan hujan macet jadi pas keluar tol gunung macet ini aja di depan ini pada macet semua ya salah satu takjir kita adalah pempek yang memang kita bawa khusus tadi pas mau berangkat hehehe dan ini paket yang kita dapat pilot kita kalau naik di sinar jaya tempatnya nasi sayur dan telur jam 18.45 kita diberangkatkan kembali setelah berbuka puasa kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan yang masih hujan dan masih macet juga ternyata itu kok mau masuk jalan aja susah macetnya macetnya jam 19.42 kita sampai jumpa kita memasuki kota bandar Lampung dan stop di agen bandar Lampung ini ya menaikkan beberapa penumpang dari agen kota bandar Lampung tadi kita keluar berarti di pintu tol kota baru jam 20 lewat 56 menit kita sudah memasuki pelabuhan Bagau ini Lampung Selatan seluruh seluruh sinar jaya ini pakaiannya ada pemakaiannya ada pemakaian eksekutif ya jadi pakai kapalnya kapal ekspres kalau kapal ekspres itu biasanya nyebrangnya cuma satu jam dan kapalnya kapal pemerintah biasanya kalau yang lain kan ada juga yang reguler reguler itu biasanya ada yang dua jam ada yang tiga jam jadi kita naik yang ekspres leader maga eksekutif kami juga tuh ada bis-bis lain ada Rosalia Indah ada Klamatjati Rosalia sama Klamatjati nah ini bis yang kita naik di Nantjaya ada dua tuh yang depan dari Ping Sewu yang kita dari Palembang dengan menggunakan ODSR2 HD Prime produk dari Laksana suasana terkini wusss masih ada petir oh suasana terkini di Babuhan Matohoni malam ini terpantau lumayan rame udah ada berapa plus tuh udah banyak udah ada mungkin sepuluhan ya bis-bis Rosalia Sinanjaya Andoyo Kramatjati tuh wah Sigur Lampung tuh khas Provinsi Lampung Kelambangnya tuh Sigur Lampung terus siapa menaiki kapal kita coba lihat kapal apa kita wah KMP Legudi Tanjung Perak oke saat yang ditunggu-tunggu kita akan menyebrang dan ini akan menaiki kapal KMP Legudi Tanjung Perak di depan kita ada Sinanjaya juga ya yang bareng sama kita tadi menunggu kapalnya tapi dia dari Ping Sewu ini kita memasuki kapal KMP Legundi perjalanan kita menyebrang ini kurang lebih satu jam ya kalau menggunakan kapal express di dermaga institutif ini soalnya dia khusus mulai dari dermaganya khusus khusus jadi dia nggak pakai ngantri-ngantri atau nunggu dulu kalau mau sandar dan ini kita sudah mulai parkir saatnya naik ke dek atas ya jadi untuk diketahui kita kalau udah naik kapal ini nggak boleh ya untuk nggak turun dari kendaraan kita harus turun dari kendaraan kita dan memasuki tempat penumpang yang udah disediai di kapal ini kalau di eksekutif ini di kapal express itu sudah rata-rata udah full AC ada juga yang di rooftop-nya outdoor-nya nanti coba kita lihat tempat yang full AC ada launch-nya ada yang ada rooftop-nya juga KMP Legundi ini dia ini kebaran ya sama batu mandi dan ada satu lagi sehuku jadi kembar ada kembarannya ada batu mandi dan ada sehuku juga sama persis oke kita naik ke dek atas untuk mencari tempat duduk jadi kita harus nyari-nyari nih mana yang kosong itu nah kita udah di deck atas ya cepat belum atas benar tuh ada yang cepat kursi nah itu ada cafe taria di atas juga sekarang kita mau coba lihat ke VIP launch atau very easy launch apalah nyebutnya itu ya ini tempat ini yang tempat duduk ya tempat duduk biasa tapi ini udah full AC loh disini AC semua nah kita menuju coba lihat VIP launch itu very easy itu kalau nggak salah satu orangnya 60.000 deh maksudnya jadi coba kita lihat-lihat dulu ya ini sudah kita sudah sampai di very easy launch ini kondisi dalam dari launch very easy ya bener satu orangnya 60.000 yang kita dapat ya kopi snack dan minum sepuasnya kan kita coba jalan ke atas lihat situasi di atas di rooftopnya di KMP Legundi jadi KMP Legundi ini sama kembar sama sebuku sama batu mandi di rooftopnya sama ada kayak helipetnya gini tuh kan ya beginilah kondisi di atas kapal Legundi ada tempat duduk-duduknya duduk santai dan ada cafeteria nya tuh jadi bisa jajan-jajan sembari jalan-jalan kita lewat ada munsola nya juga tuh dan di bagian belakang juga ada lagi nih cafeteria nya tapi kayaknya gak terlalu banyak deh pilihannya tuh tempat duduknya juga menu wajib pada saat penyebrangan menaiki kapal laut mendekati pelabuhan meraku ada sudah terlihat tuh tulisannya celegon persiapan persiapan turun kapal nih wah udah pada ngantri nih untuk turun kapal wah habis kita nih ternyata wong apak nih halo 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 pasukan wong apak ya sekarang giliran kita untuk keluar dari kapal selamat jalan kita sudah sampai di pulau jawa dan di itu ada backgroundnya ada tulisan celegon tadi sudah semakin dekat ya berarti udah di pulau jawa tadi saya kira tulisan celegonnya itu di pulau kecil gitu di tengah ternyata sudah di pulau jawa itu tulisannya ya apa welcome to pulau jawa ada yang lagi ngerekam juga setelah berjalan keluar dari pelabuhan kita sudah melihat rumah makan menanti raya yang merupakan agen dari pus sinar jaya di merah dan itu juga artinya kita sudah mulai sampai dari tujuan kita oh sudah ada jemput sampai jumpa lagi di next trip kita bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati